Intro Saudara terima kasih Anda masih bersama kami Saudara bayi perempuan ditemukan warga di pinggir jalan area persawahan desa Kadung Rejo, kecamatan Bau Reno, Bojonegoro Bayi malang itu ditemukan dalam kardus dengan ari-ari masih menempel Kemudian dilaporkan ke aparat desa Polisi masih memburu pelaku yang tega membuang bayi tersebut Bayi perempuan ini ditemukan warga di pinggir jalan area persawahan desa Kadung Rejo, kecamatan Bau Reno, hari Minggu Bayi ditempatkan dalam kardus tanpa sehlaikain Tubuhnya berlumuran darah dengan tali pusar masih menempel Bayi malang ini ditemukan mat sederan warga sekitar saat melintas di area persawahan Ia awalnya mendengar seperti suara kucing dari dalam kardus Namun setelah dibuka ternyata suara bayi baru lahir Ia pun melapor ke perangkat desa Saat ketemu itu gimana Mbak? Kondisinya sehat Maksudnya ada pakaian apa? Nggak ada sama sekali Cuma ada alasnya kain busuk yang sedikit di bawahnya bayi itu Lehernya ada talinya? Tali itu ada kawas kaki Tapi dalam pendapat saya itu untuk pembungkem mulut Yang tidak menangis di bawah ini Bayinya berarti masih ada darahnya? Maksudnya ada darahnya satu kucur badan Bayi dengan berat 3 kg dan panjang 59 cm ini Dibawa ke puskesmas Gunung Sari, kecamatan Bau Reno untuk dirawat Kabar penemuan bayi langsung menyebar Sehingga banyak yang ingin merawat maupun mengadopsinya Kronologinya Itu Pak Sedran, marga kami Sepulang dari Murno Menemukan sebuah bayi di jalan Dalam itu terbungkus dengan kotak Lalu setelah bawa pulang Dibawa langsung ke rumah saya Setelah di rumah saya Saya lihat bayinya masih segar, masih sehat Tak sarankan, langsung saya sarankan ke keputusan desa Keputusan kami Karena dari keputusan desa Itu langsung dibawa ke puskesmas Gunung Sari Aparat dari Polsek Bau Reno Masih melakukan penyelidikan Dengan meminta keterangan warga Guna menangkap pelaku yang pegang membuang bayi tersebut Muhammad Kodim melaporkan dari Bojonegoro Saudara warga desa Muncek Tengah Kecamatan Lenteng, Kabupaten Sumeneb Dihebohkan dengan fenomena alam Berupa suara mirip ketukan dari dalam tanah Yang berurang kali terjadi Tim dari BMKG diterjunkan ke lokasi Dan memasang seismograf Untuk meneliti fenomena ini Suara mirip ketukan keras yang terjadi di desa Muncek Tengah Kecamatan Lenteng, Kabupaten Sumeneb Pada Sabtu 12 Agustus 2023 Beredar luas dari grup WhatsApp dan media sosial Fenomena ini menyebabkan warga panik Apalagi suara itu terjadi berulang dan disertai getaran Untuk menyelidiki fenomena ini Tim dari BMKG memasang seismograf Atau alat mendeteksi getaran Dari analisis sementara Struktur tanah di area suara misterius itu Sangat padat dan kuat Lapisan tanah terdiri dari batu pekapur yang keras Sehingga potensi kecil terjadinya bencana Sementara hasil analisis getaran di lokasi juga kecil Sehingga tidak ada tanda-tanda kerusakan Jadi kalau dari geologi juga Dari hasil kami tadi Observasi pengambilan data seismik Itu juga didapatkan bahwa batuannya itu keras Sangat keras Sangat keras Karena memang kita geologinya Di sini kan batuan kars ya Batuan samping itu keras sekali Jadi kemungkinan akan terjadi Apa namanya Semacam longsor Atau apa namanya Aktivitas longsoran geologi Tidak hanya BMKG BPBD Sumeneb Akan melakukan koordinasi Dengan tim peneliti lain Seperti ITS dan ITN Untuk memandukan data analisa Hasilnya akan dijadikan dasar Mempersiapkan langkah Untuk mengantisipasi bencana Dari fenomena alam ini Petrosi melaporkan dari Sumeneb Saudara 8 juta batan rokok ilegal Senilai kurang lebih 9 miliar rupiah Dimusnahkan Beacukai Sidoarjo Barang sitaan tersebut Merupakan hasil penindakan Dari bulan Desember 2022 Hingga Agustus 2023 Di sejumlah produsen Di Sidoarjo, Surabaya Dan Mojokerto 8 juta lebih batang rokok ilegal Berbagai merek Dimusnahkan petugas Beacukai Sidoarjo Dengan cara dibakar Rokok sitaan senilai 9,9 miliar ini Didapat dari sejumlah produsen Yang berada di Sidoarjo Surabaya Dan Mojokerto Rokok ilegal ini Tidak dilengkapi dengan Pita cukai Sehingga berpotensi Merugikan negara Hingga 5 miliar rupiah Pengungkapan peredaran Rokok ilegal ini Dilakukan Dilakukan beacukai ketika Barang tersebut akan Didistribusikan Ke sejumlah wilayah Oleh para sopir ekspedisi Untuk barang kena cukai Hanya satu Yaitu dimusnahkan Hari ini kita lakukan Secara simbolis di kantor Kemudian berikutnya Akan kita bakar Sesuai dengan ketentuan lingkungan Di tempat pembakaran Jumlahnya berapa? Jumlahnya untuk ini Dari 87 penindakan Dari 87 penindakan itu Ada beberapa yang Diselesaikan dengan cara BNN tadi Yaitu Ini untuk periode Semantara 1 ya Desember sampai Desember 2002 Semarin sampai sekarang Dan kita Adukan sebagai Milik negara Kemudian Kita musnahkan hari ini Nah ini Dari pelanggaran yang polosan Dan tidak telekati Kita juga ya Biasanya teman-teman kan Menyebutnya polos itu 864 960 Jadi 8.644.960 Batang Selain menyita Jutaan batang rokok Petugas juga meminta Keterangan para sopir Truk ekspedisi Namun mereka Tidak dijadikan tersangka Karena bukan pelaku utama Sedangkan pelaku utama Pembuatan rokok ilegal Belum ditemukan Zainul Fajar Melaporkan Dari Situarjo Kita ke informasi ringan Saudara Memperingati hari Kemerdekaan ke-78 Republik Indonesia Warga perumahan Di kawasan Buduran Situarjo Menggelar pawai budaya Uniknya Peserta diwajibkan Berkreasi Dengan memanfaatkan Daur ulang sampah Hasilnya karya Daur ulang Diapresiasi penonton Hari ulang tahun Kemerdekaan Republik Indonesia Selalu diperingati Masyarakat Dengan berbagai ragam Salah satunya Pawai budaya Yang digelar warga Perumahan Di kawasan Buduran Situarjo Menariknya Setiap peserta Diwajibkan Untuk berkreasi Dengan memanfaatkan Daru ulang sampah Atau barang Yang tidak terpakai Berbagai kreasi Ditampilkan Seperti busana Dan alat transportasi Rina Dian Salah satu peserta Membuat busana Pengantin khas solo Dibutuhkan Waktu seminggu Untuk membuat busana Beserta pernak-perniknya Yang terbuat Dari kertas tisu Kali ini Kami menampilkan Busana ada Dari Pulau Jawa Ini adalah Pengantin Jawa Solo Di sini Kami mengambil Tema Untuk daur ulang Daur ulangnya Ini dari Bahan polybag Dan kita Rangkai Sedemikian rupa Sehingga menjadi Baju kebayaan Sangat elegan Sekali Selain memperingati Hari kemerdekaan Indonesia Kegiatan ini Juga bertujuan Menjaga Kekompakan warga Sedangkan Tema Daur ulang sampah Sebagai edukasi Agar warga Ikut menjaga Kebersihan lingkungan Kegiatan ini Merupakan Satu berkemerayaan Terhadap HAUDN 78 Dan juga Kita sebagai warga Blok RT 03 Sehingga Ingin menjaga Kekompakan Sehingga Kami mengharap Ada Kekompakan Antara masing-masing Blok Di sini Sehingga kita Mengadakan Karawal ini Dan memang Bloknya Adalah topik Karawal ini Topik Kreativitas Karawal ini Ada kesesuaian Bagaimana Dan lain sebagainya Dan juga Daur ulang Dari Bahan-bahan Pakaian yang Digunakan Sehingga Mereka Silahkan Berkreasi Dengan segala Macamnya Agar Bisa mendapatkan Suara Daur Penyataan Karnaval Dan pawai budaya Juga akan Mendapat penilaian Dari juri Untuk menentukan Pemenangnya Berbagai Kerasi yang Ditampilkan Disambut Antusias Warga Yang Menyaksikan Zainul Fajar Melaporkan Dari Sidoarjo Menyambut Hari ulang Tahun Ke 78 Republik Indonesia Beragam Perlombaan Digelar Di Lamongan Bapak-bapak Lomba Tarik Tambang Menggunakan Daster Atau Pakaian Wanita Sementara Di Sidoarjo Belasan ODGJ Binaan Dina Sosial Mengikuti Beragam Perlombaan Sebagai Salah Satu Metode Penyembuhan Ingatan Mereka Warga Desa Paji Kecamatan Pucuk Lamongan Menggelar Lomba Untuk Memeriahkan Hari Ulang Tahun Ke 78 Republik Indonesia Yang Unik Adalah Lomba Tarik Tambang Yang Diikuti Bapak-bapak Dengan Menggunakan Daster Atau Pakaian Wanita Hingga Mengundang Gelak Tawa Penonton Tak Jarang Peserta Terjatuh Lantaran Pergerakannya Terbatas Gimana Pak Tadi Ya agak Persusahan Pak Soalnya Pak Daster Ini Soalnya Persyaratan Dari Panikia Memeriakan Kemerdekaan Indonesia Terus Berapa Tim Pak Ini Pak Ada Tujuh Tapi yang Main Cuma Lima Yang Dua Cadangan Pak Alhamdulillah Kasih Menang Menang Terus Lomba Tarik Tambang Yang Diadakan Warga Desa Paji Ini Selain Memeriakan HUT Ke 78 RI Juga Bertujuan Untuk Mempererat Kerukunan Dan Tali Siraturahmi Antar Warga Lomba Tarik Tambang Kategori Bapak-bapak Dengan Ketentuan Sudah Menikat Dan Memakai Daster Dalam Rangka Peringatan HUTRI Yang Ke 78 Iya Terus Berapa Orang Lewat Untuk Persyaratannya Sendiri Diikuti oleh 16 Tim Yang Satu Tim Terdiri Dari Lima Raku Dan Dua Cadangan Sementara Di Sidoarjo Belasan ODGJ Binaan Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo Mengikuti Berbagai Perlombaan Seperti Makan Kerupuk Memindahkan Bendera Dan Mengapit Balon Perlombaan Ini Digelar Untuk Memeriahkan Perayaan HUT Ke 78 Republik Indonesia Juga Sebagai Terapi Khusus Untuk Mengembalikan Ingatan Mereka Mereka Ini adalah Klien-klien Kita Yang Kita Terus Lakukan Pembinaan Mental Pembinaan Fisik Supaya Kita Ingin Membangun Ingatan Mereka Kembali Ikut Memeriahkan 17 Dan Mungkin Mereka Mengingat Dulunya Pemenang Lomba Mendapatkan Hadiah Makanan Ringan Dina Sosial Kepupaten Cidoarjo Saat Ini Merawat 80 Pasien ODGJ Yang Didominasi Oleh Manula Sapariran Wijaya Dan Jainul Fajar Melaporkan Dari Lamongan Dan Sidoarjo Untuk Mewujudkan Rasa Syukur Atas Limpahan Hasil Bumi Dan Laut Selama Ini Masyarakat Pesisir Pantai Sidem Tulung Agung Menggelar Upacara Sedekah Bumi Dan Larung Sembonyo Selain Melestarikan Tradisi Upacara Adat Ini Untuk Menarik Wisatawan Upacara Adat Sedekah Bumi Dan Larung Sembonyo Yang digelar Masyarakat Duku Sidem Kecamatan Besuki Tulung Ngakung Ini Diawali Kenduri Dan Doa Bersama Di Balai Pertemuan Selanjutnya Ratusan Orang Mengarah Tumpeng Tumpeng Raksasa Berisi Aneka Hasil Bumi Keliling Kampung Selain Tumpeng Hasil Bumi Warga Juga Membawa Jodang Berisi Sesajian Diantaranya Berupa Nasi Ingkung Ayam Dan Jenang Merah Putih Untuk Dilarung Ke Laut Usai Dikirap Arak Arak Tumpeng Dibagikan Dan Menjadi Rebutan Warga Serta Pengunjung Pantai Sidem Upacara Ini Dikelar Sebagai Wujud Syukur Pada Tuhan Atas Limpaan Rezeki Hasil Pertanian Maupun Laut Masyarakat Pesisir Sidem Memiliki Mata Pencah Harian Sebagai Petani Nelayan Dan Membuka Warung Di Kawasan Wisata Pantai Dilakukan Masyarakat Setiap Tahun Sekali Yaitu Dalam Rangka Menyatukan Merukunkan Seluruh Warga Masyarakat Yang ada Di Wilayah Pesisir Ini Dan Juga Mensyukuri Atas Nikman Yang Diberikan Terkait Dengan Hasil Bumi Juga Hasil Laut Dan Juga Tujuan Yang Lain Adalah Untuk Meningkatkan Daya Tarik Wisata Yang ada Di Pantai Sidem Karena Pantai Sidem Ini Juga Dikelola Warga Masyarakat Dan Dibimping Oleh Podar Wisata Pesona Bukit Nawang Mulan Larung Sembonya Merupakan Tradisi Turun Temurun Selain Menjalin Keakerapan Antar Warga Tradisi Ini Juga Dilakukan Untuk Menarik Wisatawan Dan Nusukendro Melaporkan Dari Tulungagung Saudara Informasi Tadi Sekaligus Menjadi Akhir Perjumpaan Kita Dalam Liputan 6 SCTV Daerah Jawa Timur Kali Ini Atas Nama Rekan Kru Yang Bertugas Saya Annelis Pramadhani Pamit Undur Tiri Terima Kasih Atas Perhatian Anda Dan Salam SCTV Sub indo by broth3rmax you